Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya rabbal alamin Nah anak-anakku sekalian, beberapa pekan lalu Kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester Hari ini, di pertemuan kali ini Kita masuk ke materi yang baru Yaitu tentang text procedure Sebelum masuk ke pembelajaran Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini Kompetensi dasar kita hari ini ada dua Yang pertama yaitu mengidentifikasi text procedure Tentang cara melakukan dan membuat sesuatu Dari berbagai sumber yang dibaca dan juga didengar Kemudian kompetensi yang kedua Yaitu menyimpulkan isi text procedure Tentang cara memainkan alat musik Membuat cenderamata dan lain-lain Yang dibaca dan didengar Tujuan pembelajaran kita hari ini tentunya ada dua Yang pertama, kalian nanti diharapkan Mampu mengidentifikasi text procedure Tentang cara melakukan dan membuat sesuatu Dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar dengan baik Kemudian tujuan yang kedua yaitu Peserta didik mampu menyimpulkan isi text procedure Tentang cara memainkan alat musik Membuat cenderamata dan lain-lain Yang dibaca dan didengar dengan baik Langsung saja kita masuk ke materinya Tapi sebelum masuk ke materinya Ibu akan memberikan sebuah tayangan Silahkan disaksikan Silahkan disimak tayangan berikutnya 6 Langkah Cuci Tangan Basahi kedua tangan terlebih dahulu Dan gunakan samun secukupnya Ratakan samun dengan menggosok Kedua telapak tangan Gosok kedua punggung tangan secara bergantian Gosok selah-selah jari tangan Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci Gosok dan putar ibu jari bergantian Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian Bilas dengan air mengalir Keringkan dengan tisu atau handuk Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air Dan 20-30 detik jika menggunakan hand sanitizer Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan Nah, anak-anak sekalian Kalian sudah menyimak tadi ada salah satu video Tentang 6 langkah mencuci tangan Sekarang pertanyaan adalah Termasuk teks apakah tayangan yang kalian simak tadi? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira tayangan yang tadi kalian sudah simak bersama-sama Itu termasuk ke dalam teks apa? Apa jawabannya? Iya, betul Jawabannya adalah teks prosedur Sekarang, teks prosedur itu apa sih? Teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu Sesuai dengan video atau tayangan yang tadi kalian sudah simak Di dalam tayangan tersebut menyajikan bagaimana langkah-langkah mencuci tangan Dengan menggunakan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO Atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia Jadi teks prosedur itu di dalamnya menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu Sesuatunya bisa apa saja ya? Salah satunya tadi, 6 langkah mencuci tangan Kita lanjut Model-model teks seperti ini Kerap dijumpai pada berbagai bahan bacaan Seperti di majalah, surat kabar, internet Dengan isi dan juga sebutan-sebutan yang beragam Mungkin kalian pernah melihat beberapa sebutan tersebut Ada beberapa sebutan yang Semua sebutan ini termasuk ke dalam sebuah teks prosedur Yang pertama ada resep Kalau kalian pernah membaca resep Resep ini termasuk ke dalam teks prosedur Karena di dalamnya berisi langkah-langkah bagaimana cara membuat sebuah makanan Kemudian yang kedua kiat-kiat atau bagaimana caranya Yang ketiga ada trik Ini juga termasuk ke dalam teks prosedur Yang keempat ada cara jitu Yang kelima ada tips Yang keenam petunjuk penggunaan Dan yang terakhir ada cara pemakaian Biasanya petunjuk penggunaan atau cara pemakaian ini Ada ketika kita membeli peralatan elektronik Biasanya ada bagaimana petunjuk penggunaannya Seperti itu Nah ketujuh nama ini Ini semuanya termasuk ke dalam teks prosedur Karena di dalamnya mengandung bagaimana cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu Seperti itu Selanjutnya ada teks prosedur berdasarkan isinya Selain tadi memiliki berbagai macam sebutan Ternyata teks prosedur ini juga memiliki bermacam-macam isi Nah ini ada berikut macam-macam teks prosedur berdasarkan isinya Yang pertama Itu adalah petunjuk pembuatan makanan Atau biasa kita sebut dengan resep Bisa juga petunjuk pembuatan pakaian dan lain-lain Kemudian jenisnya kedua yaitu Petunjuk penggunaan peralatan elektronik Kendaraan dan lain-lain Ini tadi bisa cara penggunaan sebuah produk Yang ketiga yaitu petunjuk Bagaimana cara menulis surat lamaran kerja Bagaimana cara menulis surat Baik itu surat pribadi Ataupun surat dinas Dan bagaimana cara berpidato Dan masih banyak lainnya Dan yang keempat adalah Petunjuk hidup bahagia Jauh dari kebosanan dan lain-lain Ini termasuk ke dalam Bisa juga masuk ke tadi yang Kiat-kiat Trik Seperti itu ya Tips bagaimana caranya Supaya bisa hidup bahagia Nah seperti itu Lanjut Menyimpulkan isi teks prosedur Nah untuk menyimpulkan Untuk menyimpulkan dan juga memperoleh pemahaman Tentang isi teks prosedur Ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan Yang pertama adalah Kalian harus menemukan Atau menemukan kata-kata sulit yang ada di dalam Sebuah teks prosedur yang kalian baca Ataupun kalian simak Kemudian setelah kalian menemukan kata-kata yang sulit Kalian mengartikan kata-kata sulit tersebut Seperti di dalam contoh tayangan yang tadi sudah ibu sajikan Ada kata-kata sulit Misalnya hand sanitizer Mungkin saat ini Orang sudah tidak Tidak asing lagi dengan kata hand sanitizer Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih belum tahu Apa sih itu hand sanitizer Nah itu bisa dicari Apa arti dari hand sanitizer Itu salah satu kata sulit yang ada di dalam Teks prosedur yang tadi sudah kita simak bersama-sama Kemudian setelah kalian mengartikan kata-kata sulit yang ada di dalam teks prosedur Kalian harus memaknai maksud dari teks prosedur secara keseluruhan Nah tadi contohnya ya Yang tayangan yang kalian simak bersama-sama Tentang 6 langkah mencuci tangan menurut WHO Ini memiliki maksud untuk memberikan informasi Bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar Agar kita terhindar dari berbagai kuman dan virus Terutama pada masa pandemi seperti ini Kita harus rutin cuci tangan Supaya tangan kita terhindar dari berbagai kuman dan juga virus Terutama dari virus COVID-19 Seperti itu Nah Alhamdulillah hirabil alamin Kita sudah selesai pembahasan tentang teks prosedur Nantinya di pertemuan kali ini Di pertemuan yang pertama Kalian akan berlatih bagaimana cara mengidentifikasi isi dari teks prosedur. Kemudian di pertemuan selanjutnya, dengan video yang sama, kalian akan belajar bagaimana cara menyimpulkan isi atau maksud dari teks prosedur yang disajikan atau yang kalian baca dan kalian simak, seperti itu. Kurang lebihnya, mohon maaf, mudah-mudahan materi kali ini dapat dibahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.